Sebuah pesawat TNI Angkatan Udara terpaksa mendarat darurat akibat terjadi gangguan teknis di Kabupaten Aceh Utara. Sejak Senin petang hingga kini pesawat masih berada di lokasi guna menunggu datangnya tim teknis untuk perbaikan. Sebuah pesawat Hercules tipe C-130 milik TNI Angkatan Udara ini berada di lapangan terbang Lok Sukon, Aceh Utara. Bandara ini adalah milik PT Pertamina Hulu Energi, yakni sebuah proyek vital nasional yang melakukan eksplorasi gas alam cair di Aceh. Sebelum menjadi milik perusahaan anak Pertamina, bandara ini milik Exxon Mobil Indonesia. Pesawat angkut Hercules mendarat darurat Senin petang kemarin akibat troubleshooting atau kerusakan teknis pada salah satu bagian pesawat. Pesawat rusak pada bagian kontrol. Pihak otoritas TNI Angkatan Udara di Bandar Aceh menyebutkan pesawat mengalami kerusakan ketika sedang menuju Bandara Malikul Saleh, Aceh Utara. Pesawat berangkat dari Lanut Suwondo dengan tujuan akhir, Lanut Maimun Saleh di Sabang. Direncanakan pesawat akan mendarat di Bandara Malikul Saleh, Aceh Utara, Bandara Iskandar Muda Aceh Besar, dan terakhir Bandara Maimun Saleh, Kota Sabang. Namun sekitar 50 km sebelum mendarat di Bandara Malikul Saleh, pilot memutuskan mendarat mendadak karena dinilai emergensi. Pesawat dengan nomor registrasi A1321 ini membawa 14 orang kru dan 38 orang penumpang, anggota militer. Semua kru dan penumpang selamat dalam insiden tersebut. Selain membawa penumpang, pesawat juga mengangkut sejumlah kebutuhan militer dan dokumen. Ketika peristiwa ini terjadi, pesawat sedang melaksanakan tugas dukungan penerbangan umum militer. Ini merupakan penerbangan rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Kapten Istakara Yanto, salah seorang petugas satuan radar di Loksemawe, menyebutkan pesawat terpantau radar ketika akan melakukan pendaratan darurat. Menurutnya, kru pesawat juga sempat memberitahukan kondisi pesawat dan keputusan mendarat emergensi pada tim satuan radar yang sedang bertugas. Personel, personel, terus... Ya, terpantau, sudah terpantau, dia sudah kontak Malik, terus katanya ada masalah, terus landing-nya di sini, dikontrolnya. Sementara seorang saksi mata yang bernama Hamdan Raja membantah adanya asap di badan pesawat ketika hendak mendarat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden pendaratan darurat pesawat ini. Sebelumnya, beredar kabar bahwa badan pesawat mengeluarkan asap ketika masih berada di udara. Direncanakan hari ini akan didatangkan tim dukungan untuk proses perbaikan pesawat. Pesawat akan melanjutkan penerbangan sesuai dengan rencana awal jika perbaikan telah selesai dilakukan.